Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik teman-teman semua Di kesempatan ini saya buat untuk Amlogic S912 atau A95X ya teman-teman Dimana firmware Rere STB ini Isinya hanyalah open class teman-teman Maksudnya toolnya hanya open class ya Ini adalah OC only Yang saya buat pada hari ini tanggal 7 bulan 8 2022 teman-teman Ini adalah request dari beberapa teman yang Meminta untuk dibuatkan firmware OC only Tujuannya untuk bisa digunakan di Amlogic S912 atau A95X teman-teman Jadi disini saya sudah share ya untuk firmware tersebut Kemudian isi-isinya tidak jauh beda sih dengan firmware-firmware sebelumnya teman-teman Akan tetapi firmware yang baru di upload tentu juga berisikan beberapa aplikasi yang juga baru di update tentunya teman-teman Karena saya tidak hanya mengupdate dari firmware sebelumnya Begitu saja hanya mengganti versi kemudian mengupload Tetapi memang beberapa versinya yang ditingkatkan ya Seperti itu teman-teman Bisa dilihat disini bisa teman-teman Saksikan masih seperti dengan OC only untuk STB tipe HG dan B ya Ada net monitor kemudian ada base 64 dan release RAM tentunya teman-teman Nah sedangkan di bagian sistem itu sama dengan OC only yang lain Tetapi di versi untuk A95X ini Amlogic servicenya sudah menggunakan yang terbaru ya teman-teman Jadi sudah menggunakan versi 3.111 Jadi seperti itu ya teman-teman Kemudian di bagian modem sama seperti firmware lain Karena memang kemungkinan untuk A95X ya Tidak terlalu compatible dengan SR Jadi kemungkinan memang apalagi SR itu sangat berat teman-teman Mengingat scriptnya terlalu banyak dan auto detect modemnya juga rumit sekali ya Kemudian disini teman-teman bisa lihat Sama seperti yang sebelumnya di untuk HG dan B Kemudian di bagian service tentunya open class teman-teman Nah di open class ini sudah menggunakan versi terbaru saat video ini dibuat ya Yaitu versi 0.45.47 beta Jadi seperti itu teman-teman Untuk di bagian terminal Sudah aman ya semuanya Sudah tampil CPU Indikatornya tidak ada lagi yang error ya Di bagian indikator-indikator ini teman-teman Nah kemudian juga di bagian network Interface tentunya sama dengan seperti yang lainnya ya Akan tetapi Beda loh dengan XR, SR ya Karena SR itu sudah auto Dan semua disini interfacenya menggunakan WAN Sedangkan ini sudah tidak seperti itu Yaitu melainkan ETH-1 dan W1-0 Sengaja saya buat seperti ini teman-teman Jika menggunakan modem yang kedeteknya di W1-0 Sudah tentu bisa digunakan Sebaliknya jika kedeteknya di ETH-1 Juga langsung sudah bisa digunakan Begitu pula dengan T3 ya Sudah bisa terdeteksi langsung di USB-0 teman-teman Jadi itulah fungsinya kenapa saya harus ada WAN-1, WAN-2 Dengan interface yang berbeda Akan tetapi jika ingin melakukan load balancing Ini juga lebih mempermudah WAN-1, WAN-2 nya Sudah dikenali di load balancing settingnya teman-teman Seperti itu ya Kecuali jika merubah-rubah interface Ya tentu juga jangan lupa untuk merubah Metriknya atau memperhatikan metriknya teman-teman Biar bisa kedetek di load balancing system Jadi seperti itu Untuk Nap bar dan icon di atas ini Sama seperti sebelumnya Tidak ada yang berubah Namun ini hanya mempermudah saja mengakses Komponen yang paling-paling sering diakses ya Jadi tentunya file manager Kemudian net monitor dan interface teman-teman Jadi seperti itu Pirmware OC only Pesanan teman-teman ya Nah baik teman-teman Tidak terlalu banyak yang bisa saya jelaskan disini Karena memang juga Isinya tidak terlalu banyak Mudah-mudahan saja Di versi ini Aman ya Baik untuk modem rakitan Maupun bukan rakitan teman-teman Setelahnya di versi ini Yang bukan SR Memang kita dituntut untuk lebih familiar Lebih bisa untuk setting manual Terutama di bagian interface modem Oke saya rasa cukup sampai disini teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh